Presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengunggah momen pembegalan calon menteri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ada momen ketika Prabowo sedang memberikan pengarahan kepada calon menterinya. Momen-momen itu diunggah di akun ex-Prabowo, Kami 17 Oktober 2024. Ada tiga foto yang diunggah oleh Prabowo. Foto pertama menampilkan dirinya sedang memberikan pengarahan kepada calon menterinya. Terlihat ada Kepala Bin, Udi Gunawan, Jaksa Agung, Estri Burhanudin, Menko Perekonomian, Erlangga Hartanto, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menteri ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, Natalius Pigai, hingga Yuserir Iza Mahendra. Foto kedua yang diunggah Prabowo menampilkan momen dia dan wakil Presiden terpilih di beran Raka-Bunyiraka bersalaman. Kemudian poin terakhir ketika Prabowo sedang berdoa. Terima kasih atas semangat persatuan untuk nusra dan bangsa. Kuni Captain Prabowo di akun ex-nya tersebut. Diketahui sebanyak 59 orang calon menteri dijadwakan hadir di kediaman Presiden Kepili Prabowo Sidianto di Hambalan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka mengikuti pembekalan. Terlihat para menteri yang menerima pembekalan mengenakan pakaian warna putih. Prabowo dan wakil Presiden Kepili Gibran Raka-Bunyiraka yang juga terlihat mengenakan Kepili Peti menyalami tokoh-tokoh yang hadir. Prabowo Sidianto dan Gibran Raka-Bunyiraka akan dilatih menjadi Presiden dan wakil Presiden pada minggu 20 Oktober mendatang. Prabowo disebut akan langsung mengumumkan sendiri susunan Kabinetnya. Kemudian para menteri akan dilatih sehari setelah pelantikan Prabowo sebagai Presiden. Pelantikan para menteri kabinet baru itu akan dilakukan pada tanggal 21 Oktober mendatang. Presiden Kepili, Prabowo Sidianto, mengunggah momen pembekalan calon menteri di Hambalan, Bogor, Jawa Barat. Ada momen ketika Prabowo sedang memberikan pengarahan kepada calon menterinya. Momen-momen itu diunggah di akun ex-Prabowo Kami 17 Oktober 2024. Ada tiga foto yang diunggah oleh Prabowo. Foto pertama menampilkan dirinya sedang memberikan pengarahan kepada calon menterinya. Terlihat ada Kepala Bin, Kudi Gunawan, Jaksa Agung, S.T. Burhanuddin, Menpo Perekonomian, Air Langga Hartanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Natalius Pidai, hingga Yusrir Iza Mahendra. Foto kedua yang diunggah Prabowo menampilkan momen dia dan wakil presiden terpilih di jalan Raka Bumi Raka bersalaman. Kemudian foto terakhir ke cita, Prabowo sedang berdoa. Terima kasih atas semangat persatuan untuk nusah dan bangsa. Kudi Tekson Prabowo di akun ex-nya tersebut. Diketahui sebanyak 59 orang, calon menteri dijadwalkan hadir di kediaman presiden terpilih Prabowo Sidianto di Hambalan. Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka mengikuti pembekalan. Terlihat para menteri yang menerima pembekalan mengenakan pakaian warna putih. Prabowo dan wakil presiden terpilih Gibran Raka Bumi Raka yang juga terlihat mengenakan kemeja putih menyalami tokoh-tokoh yang hadir. Prabowo Sidianto dan Gibran Raka Bumi Raka akan jelasin menjadi presiden dan wakil presiden pada minggu 20 Oktober mendatang. Prabowo disebut akan langsung mengumumkan seliri susunan kabinetnya. Kemudian para menteri akan dilantik sehari setelah pelantikan Prabowo sebagai presiden. Pelantikan para menteri kabinet baru itu akan dilakukan pada tanggal 21 Oktober mendatang. Presiden terpilih, Prabowo Sidianto, mengunggah momen pembekalan calon menteri di Hambalan Bogor, Jawa Barat. Ada momen ketika Prabowo sedang memberikan pengarahan kepada calon menterinya. Momen-momen itu diunggah di akun ex-Prabowo Kamis 17 Oktober 2024. Ada tiga foto yang diunggah oleh Prabowo. Foto pertama menampilkan dirinya sedang memberikan pengarahan kepada calon menterinya. Terlihat ada Kepala Bin Udi Gunawan, Jaksa Agung S.T. Burhanuddin, Menpo Perekonomian Erlang Gahartanto, Menteri Keuangan Sri Mugiani, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Natalius Bigai, hingga Yusri Iza Mahendra. Foto kedua yang diunggah Prabowo menampilkan momen dia dan wakil presiden terpilih di berat Rata Bungi Raka bersalaman. Kemudian foto terakhir ketika Prabowo sedang berdoa. Terima kasih atas semangat persatuan untuk musa dan bangsa. Punyi caption Prabowo di akun ex-nya tersebut. Diketahui sebanyak 59 orang, calon menteri dijadwalkan hadir di kediaman presiden terpilih Prabowo Sidianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka mengikuti pembekalan. Terlihat para menteri yang menerima pembekalan mengenakan pakaian warna putih. Prabowo dan wakil presiden terpilih di berat Raka Bungi Raka yang juga terlihat mengenakan kemeja putih menyalami tokoh-tokoh yang hadir. Prabowo Sidianto dan Gibran Raka Bungi Raka akan dilatih menjadi presiden dan wakil presiden pada minggu 20 Oktober mendatang. Prabowo disebut akan langsung mengumumkan sendiri tukungan kabinetnya. Kemudian para menteri akan dilatih sehari setelah pelantikan Prabowo sebagai presiden. Pelantikan para menteri kabinet baru itu akan dilakukan pada tanggal 21 Oktober mendatang. Presiden terpilih Prabowo Sidianto mengunggah momen pembekalan calon menteri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ada momen ketika Prabowo sedang memberikan pengarahan kepada calon menterinya. Momen-momen itu diunggah di akun ex-Prabowo sami 17 Oktober 2024. Ada tiga foto yang diunggah oleh Prabowo. Foto pertama menampilkan dirinya sedang memberikan pengarahan kepada calon menterinya. Terlihat ada Kepala Bin Udi Gunawan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menpo Perekonomian Erlang Gahartanto, Menteri Keuangan Sri Mobyani, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Natalius Pidai, hingga Yusrir Iza Mahendra. Foto kedua yang diunggah Prabowo menampilkan momen dia dan wakil presiden terpilih di belan Raka Bumi Raka bersalaman. Kemudian foto terakhir ketika Prabowo sedang berdoa. Terima kasih atas semangat persatuan untuk penuh dan bangsa, kunyi sekseng Prabowo di akun ex-nya tersebut. Diketahui sebanyak 59 orang, calon menteri dijadwalkan hadir di kediaman presiden terpilih Prabowo Sidianto di Hambalang. Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka mengikuti pembekalan. Terlihat para menteri yang menerima pembekalan mengenakan pakaian warna putih, Prabowo dan Wakres terpilih Jibran Raka Bumi Raka yang juga terlihat mengenakan kambil terputih menyalami tokoh-tokoh yang hadir. Prabowo Sidianto dan Jibran Raka Bumi Raka akan dilatih menjadi presiden dan wakil presiden pada minggu 20 Oktober mendatang. Prabowo disebut akan langsung mengumumkan sendiri susunan kabinetnya. Kemudian para menteri akan dilantik sehari setelah pelantikan Prabowo sebagai presiden. Pelantikan para menteri kabinet baru itu akan dilakukan pada tanggal 21 Oktober mendatang. Bagaimana sahabat tanggapan kalian terkait dengan Prabowo yang mengunggah momen pembekalan calon menteri? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Selain itu kalian suka video ini, share, bila bermanfaat dan subscribe untuk update berita lainnya. Terima kasih.